Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya sore ini bersama Mas Bungitir. Baik sahabat semua, jadi sesuai prediksi tadi pagi menjelang siang, sore ini ternyata hujan lebat, jadi ketika saya sampai di lokasi ini, masih banjir, masih tergendang air, dan saya coba menuju ke tempat pembuatan kandang sapi yang kedua ini. Ternyata sahabat, biarpun tadi diguyur hujan cukup deras, ternyata mas-mas tukang ini terus bekerja tanpa henti, jadi sangat bersemangat sekali untuk segera menyelesaikan kandang sapi yang kedua ini. Dan sekarang ini kelihatan mas-mas tukang sedang menguruk tanah, mengambil dari sisi kiri, dan akhirnya karena diambil terus tanahnya, jadilah sebuah kolam kecil. Terima kasih telah menonton! Jadi sahabat, seperti yang saya sampaikan tadi pagi, ukurannya untuk panjangnya ini adalah 5 meter, dan lebarnya ke sana itu 6 meter, yang 1 meter nanti untuk di posisi tengah itu nanti dipakai untuk jalan. Sementara itu, untuk proses fondasi ini sudah selesai, baik kanan, kiri, depan sudah selesai, menyambung dengan kandang yang lama. selamat menikmati! Sementara itu, untuk yang di kandang sapi ini, terlihat tadi saya lihat mas Makruk lagi membersihkan kotoran sapi dengan air, kebetulan airnya cukup banyak karena habis hujan. baik sahabat, sekarang saya menuju ke di depan rumah varel, seperti yang saya sampaikan tadi, pesanannya ini ternyata sudah datang semua, asbestnya yang ukuran 3 meter itu sebanyak 11 buah, sudah ada ini, kemudian cagak, cagak yang ukuran 30, ini ada 3, ini sesuai, kemudian yang satunya itu semen, nah semennya ini, nah semennya itu 10, nah itu 10 kurang 1, karena sebetulnya 1 tadi dipakai untuk cor di belakang. Sementara itu terlihat rumah varel sepi, jadi Pak Joko kelihatan dan Ibu Siti sedang pergi, sementara varel juga konser di Jakarta, jadi kegiatan hari ini sepi sekali, apalagi hujan seperti ini, hawa terasa dingin di sini. Baik sahabat, sekarang kita menuju ke kandang kambing lagi, ke belakang ya, nah ini kita sudah ada di belakang ya, dan ini kandang kambingnya, ini terlihat makanannya banyak, jadi tadi kambingnya sudah dikasih makan ya, kekenyangan ya, kelihatan, tapi namanya kambing masih mengembek terus, mungkin manja sama majikannya. kanan besi mari makan kok, sementara mas-mas tukang masih sibuk ya menguruk ke tempat fondasi untuk dipakai cor lantai ini Mas Maruf juga sipur dengan sapi-sapinya untuk ngurusin sapi ini untuk ngasih makan karena jatahnya sore hari khusus untuk sapi ini sudah disiapkan ini 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 Ya ada kandang... Taka... Mentar ya Sekitar ya Mentar ya selamat menikmati nah jadi sahabat tambah lama tambah besar kolam ini karena diambilin airnya jadi kolam ini nanti sebetulnya fungsinya sama dipakai untuk membuang kotoran dari sapi-sapi nantinya ya sama seperti di sebelah kanannya yang kandang yang pertama jadi ini kolam ini bukan untuk dikasih ikan tapi memang untuk proses pemupukan karena kotoran sapi ini sangat bagus untuk tanaman-tanaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik sahabat semua dimanapun anda berada demikian tadi informasi suri terkini terkait dengan perkembangan kandang yang kedua untuk kandang sapi terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini semoga bisa terhibur sampai ketemu lagi tadaa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati